selamat menikmati bukan, gak mau saya kalau kayak gitu saya mau jadi penyanyi kayak band-band legendaris kayak skorpion gitu kan ya, tau skorpion, mungkin bapak ibu gurumu tau, yang kalau dia nyanyi, satu stadion 200 ribu penontonnya terdiam nyanyi tentang perdamaian gitu kan ya follow the most, ya gitu gitu lah nah, masalahnya saya gak bisa nyanyi kalau saya nyanyi sama kayak giant gitu, nyanyi orang pada tutup kuping gitu kan ya, gak apa saya pikir-pikir, boleh jadi bakat saya itu adalah menulis nah, bang Tere, lantas kenapa anda menjadi penulis boleh bang Tere menulis karena pengen terkenal, boleh boleh menulis karena pengen kaya, juga boleh boleh menulis karena pengen pergi kemana-mana diundang dimana-mana, juga boleh tapi apakah itu motivasi anda menulis ketahuilah kalau kamu menulis karena itu alasannya energi kepenulisan kalian tidak akan pernah cukup karena kalau kalian tanya ke sekarang bang Tere apa rasanya menjadi penulis yang buku-bukunya dipilmkan, gak ada rasanya dek gak ada nah lantas, apa motivasi bang Tere menulis jawabannya banyak boleh jadi satu misalnya berbagi dua, menginspirasi tiga, katakanlah biar anak-anak sekarang punya bacaan yang terbaik dan seterusnya oh banyak, panjang daftarnya nah tapi biar kalian betul-betul memahaminya izinkan saya menceritakan sebuah ilustrasi kecil ini cara terbaik menjawabnya kenapa bang Tere menulis saya punya cerita seekor penyu seekor burung pipit dan sebatang pohon kelapa yang bersahabat baik tiga makhluk ini tinggal di sebuah pulau katakanlah di pinggir pantai parang tritis katakanlah di situ kenapa mereka bisa bersahabat bang Tere kan satu pohon satu penyu satu burung pipit terserah saya saya yang bikin cerita kalian gak bisa protes kalian nah singkat cerita tiga makhluk ini berpisah satu sama lain selama tiga tahun melanglong buana untuk di tahun ketiga mereka bertemu kembali dan bertanya satu sama lain apa yang dilakukan ketiga-tiga bertemu tahun berpisah yang pertama diminta bercerita adalah seekor burung pipit kamu tanya ke burung pipit eh burung pipit kamu tiga tahun terakhir kemana saja ceritanya sangat menakjubkan kenapa karena burung pipit punya sayap maka dia bisa bilang aku terbang 200 km ke Bandung melihat kota Bandung aku terbang 200 km ke Surabaya melihat Surabaya saya melihat kota-kota yang ramai dan seterusnya dan seterusnya keren sekali ceritanya kata dua temannya amboi ceritamu bagus sekali makhluk kedua yang diminta bercerita adalah seekor penyung kalian pernah film Pinding Nemo maka ketahui kamu bisa berenang hingga ke benua seberang maka saat dia diminta bercerita dia akan bilang saya berenang ke benua Australia melihat kangguru dan seterusnya saya berenang ke Afrika melihat padang pasir saya berenang ke Eropa melihat gunung-gunung berlapiskan salju kata si pipit amboi ceritamu lebih keren daripada cerita saya makhluk ketiga yang diminta bercerita adalah sebatang pohon kelapa maka kamu tanyakan ke pohon kelapa hei om pohon kelapa tiga tahun terakhir kamu kemana saja gimana cara dia jawabnya karena itu pertanyaan yang sangat tega pohon kelapa itu ketika dia tumbuh berbuah lebat besok lusa mati jadi pohon dimakan rayap bang saya berenang jangan ngesot aja gak bisa itu pohon kelapa maka ketika ditanya hei pohon kelapa kamu tiga tahun terakhir kemana saja gak ada jawabannya maka dek kita tiba pada sebuah kesimpulan hikmat cerita kita apakah hidup ini itu penyu bisa berenang pohon kelapa gak bisa kemana-mana jawabannya dek adil dari sinilah saya memahami dunia kepenulisan saya dimana adilnya bang tere kalian harus tahu ketika pohon kelapa berbuah lebat ratusan buahnya matang itu buahnya saking matang jatuh sendiri ke atas pantai cemplung direngkuh ombak lautan maka buah pohon kelapa melanglang kemana-mana ketahuilah pohon kelapa yang tumbuh di pesisir utara benua australi boleh jadi datang dari pohon kelapa yang tumbuh di pesisir selatan pulau jawa ketahuilah pohon kelapa yang tumbuh di pesisir utara pulau jawa boleh jadi datang dari pohon kelapa jepang korea dan seterusnya maka dua temannya berseru takjub kata si burung pipit amboi kalau begitu adanya pohon kelapa ribuan pohon kelapa yang saya lihat di surabaya boleh jadi datangnya dari kamu semua kata si penyu kalau begitu adanya ribuan pohon kelapa yang saya lihat di benua australi boleh jadi datangnya dari kamu semua maka D itulah hakikat kepenulisan yang saya gigit selama ini saya percaya tulisan yang saya tulis saya cemplungkan dia di blog misalnya maka dia menjadi sebutir buah kelapa saya bikin novel saya cemplungkan di penerbit cetak melanglang buana kemana-mana saya yakin sekali insyaallah novel itu akan menjadi buah kelapa yang boleh jadi tumbuh subur di hati kalian kalian baca novel hafalan solat gelisah nangis kalian lebih sayang ke ibu bapak kalian kalian baca misalnya rembulan tenggelam di wajahmu kalian lebih bersuka kalian baca novel rindu kalian mengerti tentang hakikat melepaskan kalian baca tentang kamu Sri Ningsih kalian belajar tentang bersabar maka itulah hakikat mencemplungkan satu demi satu buah kebaikan itu jawabannya ya